Wakil Gubernur Provinsi Pulang Bangka Blitung menghimbau kepada seluruh kader PKK untuk fokus terhadap kasus stunting yang ada di Provinsi Bangka Blitung. Selain kasus stunting, pemerintah Provinsi Bangka Blitung mengajak kader PKK untuk fokus pada upgrading, kader dasa Wismah dan perbaikan Gizi. Di mana setidaknya Provinsi Bangka Blitung telah menganggarkan dana APBD sebesar Rp240 juta untuk penanganan kasus stunting, Rp1,4 miliar lebih untuk upgrading kader dasa Wismah dan Rp1,9 miliar lebih untuk pencegahan Gizi buruk. Untuk dirinya menghimbau kepada seluruh kader PKK baik dari tingkat provinsi hingga tingkat desa untuk bekerjasama dalam tiga program tersebut dan melakukan introveksi terhadap kegiatan 2019 agar tahun 2020 dapat lebih baik lagi, guna menuju Indonesia maju seperti yang diinginkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Saya yakin di sini melalui kader tim putera perkataan dari Provinsi, Kabupaten, Kota, Kamata, Desa, kita bersatu padu di dalam menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan dan sekalian ini dalam menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota sehingga apa yang kita harapkan, bahwa Provinsi Kepulang-Pakup itu waktu saat, apabila program-program Indonesia jalan, betul-betul kita harapkan dia akan mampu bersaing dengan kendaraan terhadap baik di dalam negeri maupun di antara 2.000. Tidak hanya itu, Abdul Fattah juga berharap kepada seluruh kader PKK untuk lebih aktif untuk menyampaikan program PKK kepada masyarakat agar program yang ada dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari Koba Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Beritung melaporkan.